Intro Shalom selamat malam bapak ibu saudara saudari pemirsa program mari membaca Alkitab GKI Karangsaru dimanapun anda beredeh Mari sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini kita mau datang pada Tuhan mohon penyertaannya di dalam doa Mari kita berdoa Ya Bapak terima kasih atas berkatmu terima kasih atas anugerahmu ya Bapak sehingga saat ini engkau masih izinkan kami untuk kami dapat membaca merenungan firmanmu ya Bapak Kiranya engkau yang mau berkati setiap kami engkau yang mengurapi kami dengan kuat kuasa kami ya Bapak supaya kami dapat memahami Dapat membaca dan mengerti firmanmu ya Bapak dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari Terima kasih ya Bapak jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa Amin Tema bacaan Alkitab kita kali ini adalah Kebenaran Injil Firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal yang ketiga ayat yang ke-21 Yang berbunyi demikian Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh gandak Allah kepada orang kudus di Efesus orang-orang percaya dalam Kristus Yesus Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengharuniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan gandaknya Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihinya Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu Baik yang di surga maupun yang di bumi Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam dia lah kami mendapat bagian yang dijanjikan Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran yaitu injil keselamatanmu Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu Dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Yaitu Bapak yang mulia itu Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang tergandung dalam panggilannya Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya Sesuai dengan kekuatan kuasanya Yang dikerjakannya di dalam Kristus Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintahan Dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut Bukan hanya di dunia ini saja Melainkan juga di dunia yang akan datang Dan segala sesuatu telah diletakannya di bawah kaki Kristus Dan ia telah diberikannya kepada jemaat Sebagai kepala dari segala yang ada Jemaat yang adalah tubuhnya Yaitu kepenuhan dia Yang memenuhi semua dan segala sesuatu Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu Kamu hidup di dalamnya Karena kamu mengikuti jalan dunia ini Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja Di antara orang-orang durhaka Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai Sama seperti mereka yang lain Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat Oleh karena kasihnya yang besar yang dilembahkannya kepada kita Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati Oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih karunia Kamu diselamatkan Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita Kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah Sesuai dengan kebaikannya Terhadap kita di dalam Kristus Yesus Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Karena itu ingatlah Bahwa dahulu kamu Sebagai orang-orang bukan Yahudi Menurut daging Yang disebut orang-orang tak bersunat Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat Yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus Tidak termasuk kewargaan Israel Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia Tetapi sekarang Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus Kamu yang dahulu jauh Sudah menjadi dekat oleh darah Kristus Karena dialah damai sejahtera kita Yang telah mempersatukan kedua pihak Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah Yaitu perseteruan Sebab dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat Dengan segala perintah dan ketentuannya Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru Di dalam dirinya Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera Dan untuk memperdamaikan keduanya Di dalam satu tubuh Dengan Allah oleh salib Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu Ia datang dan memberitakan damai sejahtera Kepada kamu yang jauh Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat Karena oleh dia Kita kedua pihak dalam satu roh Beroleh jalan masuk kepada Bapak Demikianlah kamu bukan lagi orang asing Dan pendatang Melainkan kawan sewarga Dari orang-orang kudus Dan anggota-anggota keluarga Allah Yang dibangun di atas dasar Para rasul dan para nabi Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru Di dalam dia Tumbuh seluruh bangunan Rapi tersusun Menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan Di dalam dia Kamu juga turut dibangunkan Menjadi tempat kediaman Allah Di dalam roh Itulah sebabnya aku ini Paulus Orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus Untuk kamu Orang-orang yang tidak mengenal Allah Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan Kasih karunia Allah Yang dipercayakan kepadaku karena kamu Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat Apabila kamu membacanya Kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus Dan pada zaman angkatan-angkatan dahulu Tidak diberitakan kepada anak-anak manusia Tapi yang sekarang dinyatakan dalam roh Kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi Karena berita Injil Turut menjadi ahli-ahli waris Dan anggota-anggota tubuh Dan peserta dalam janji yang diberikan Dalam Kristus Yesus Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya Menurut pemberian kasih karunia Allah Yang dianugerahkan kepadaku Sesuai dengan pengerjaan kuasanya Kepadaku Yang paling hina diantara segala orang kudus Telah dianugerahkan kasih karunia ini Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi Kekayaan Kristus yang tidak terduga itu Dan untuk menyatakan apa isinya Tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berapa tempat tersembunyi dalam Allah Yang menciptakan segala sesuatu Supaya sekarang Oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah Kepada pemerintah-pemerintah Dan penguasa-penguasa di sorga Sesuai dengan maksud abadi Yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita Di dalam dia kita pelurah keberanian Dan jalan masuk kepada Allah Dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya Sebab itu aku minta kepadamu Supaya kamu jangan tawar hati Melihat kesesakanku karena kamu Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapak Yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya Aku berdoa Supaya ia Menurut kekayaan kemuliaannya Menguatkan dan meneguhkan kamu Oleh rohnya di dalam batinmu Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu Dan kamu berakar Serta berdasar di dalam kasih Aku berdoa Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus Dapat memahami Betapa lebar dan panjangnya Dan tingginya Dan dalamnya kasih Kristus Dan dapat mengenal kasih itu Sekalipun ia melampaui Segala pengetahuan Aku berdoa Supaya kamu dipenuhi Di dalam seluruh kepenuhan Allah Bagi dialah Yang dapat melakukan jauh lebih banyak Daripada yang kita doakan atau pikirkan Seperti yang ternyata Dari kuasa yang bekerja di dalam kita Bagi dialah Kemuliaan di dalam jemaat Dan di dalam Kristus Yesus Turun-temurun Sampai selama-lamanya Amin Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam saudara sekalian Saudara Apa yang kita baca tadi adalah Kebenaran Injil Kita boleh percaya atau juga tidak Kita boleh meragukannya Namun Itu semua adalah kebenaran Allah mengasihi kita hari ini Sama seperti Allah mengasihi kita Di waktu-waktu sebelumnya Allah tidak semakin kurang mengasihi kita Atau semakin lebih mengasihi kita di esok hari Kasih Allah bagi kita adalah Kasih yang tanpa syarat Tidak ada cara untuk memperoleh Atau menjadi layak Untuk menerima kasih Allah Itu merupakan suatu pemberian Suatu karunia yang murni Dan juga sederhana Saudara kasih Allah bagi kita Bukan suatu upah Atas pekerjaan baik yang kita lakukan Bukan berdasarkan keberhasilan kita Sebagai manusia Apalagi sebagai seorang Kristen Dan sebaliknya Kegagalan-kegagalan kita Kekurangan kita Atau dosa-dosa kita Tidak membatasi Betapa besarnya kasih Allah bagi kita Saudara Apa yang kita sudah capai Atau belum capai Mungkin dapat mempengaruhi Cara orang tua kita Atau guru kita Teman dan sahabat kita Dalam memperlakukan kita Prestasi kita Prestasi kita mungkin dapat mempengaruhi Apakah mereka menyukai kita Apakah mereka mau mengasihi kita Atau tidak Namun Berbeda halnya dengan Allah Allah mengasihi kita Tanpa mempeduli Akan prestasi Akan kelebihan Ataupun kegagalan dan kekurangan kita Tidak peduli apa yang kita pikirkan Atau bagaimana perasaan kita Kasih Allah bagi kita Adalah suatu pemberian Mari kita hidup Dalam kebenaran ini Kasih Allah tidak terbatas Dan kita Adalah putra dan putri Yang dikasihi oleh Allah Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan Memiliki Allah Yang begitu mengasihi kami Allah yang mengasihi kami Tanpa syarat Tidak peduli apa kelemahan kami Tidak peduli apa kehebatan kami Tolong dan terus ingatkan kami ya Tuhan Akan kasihmu yang besar itu Ingatkan kami juga Bahwa kasihmu adalah kasih yang besar Dan engkau mau Agar kami membagikan kasihmu Kepada setiap orang Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih